Halo Sobat Romin, kembali lagi di Cemco Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video yang udah kita buat waktu itu. Kita unboxing kaliper MC Nissin Samurai Brick beserta velg Cemco Wheel. Nah, kali ini kita akan memasang kaliper beserta Master Silinder dari Nissin Samurai Brick ke Yamaha NMAX. Nah, bagaimana keseruan pasang kaliper dan MC Nissin Samurai Brick? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, disini kalau kalian yang lupa, kita bakal pasang kaliper 4 piston untuk depan NMAX. Dan kita bakal pasang kaliper belakang 2 piston untuk NMAX. Beserta Master Silinder Radial untuk depan kanan, lalu Master Silinder Aksial untuk sebelah kiri. Kita buka ya, salah satunya. Ini dia Sobat Romin, ada kaliper 4 piston di Nissin Samurai Brick. Oke, langsung aja kita pasang kaliper beserta Master Silinder. Terima kasih telah menonton! Nah, part yang akan Bromin pasang yaitu ada kaliper 4 piston untuk bagian depan NMAX dan bagian belakang kita pasang kaliper Nissin Samurai Brick 2 piston atau 2 port. Lalu, bagian MC sebelah kiri kita pasang aksial, ini untuk pengereman bagian belakang. Dan bagian depan untuk sebelah kanan kita pasang MC Radial, sekarang lagi proses pemasangan. Tadi kita belum ngomongin basic motornya ya, jadi basic motornya sendiri yaitu Yamaha New NMAX tahun 2022 Sobat Romin. Jadi, nanti kalau Sobat Romin yang punya Yamaha New NMAX juga kayak motor Bromin nih, Sobat Romin bisa ikutin semua modifikasi seperti yang Bromin lakukan. Nah, bagaimana pemasangan selanjutnya? Pokoknya, ikuti terus vlog ini ya Sobat Romin. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Nah, Sobat Romin, tadi akhirnya kita udah pasang kaliper 4 port Nissin Samurai Brick, kaliper 2 port Nissin Samurai Brick di belakang, dan Master Cylinder Radial beserta aksi yang sebelah kiri Sobat Romin. Tadi udah melakukan proses pemasangan, lalu bleeding dengan sang ahlinya, dan tadi ada beberapa modifikasi Sobat Romin, agar Master Cylinder Radialnya tuh terlihat lebih rapi ya, kalian perlu beberapa modifikasi di bagian batok depannya di bagian batok depannya ini kita potong sedikit biar lebih rapi Sobat Romin. Dan kalian kalau mau masang kaliper 4 port di Yamaha NMAX kalian, kalian perlu beli baut Sobat Romin, jadi baut M8 ukuran kira-kira 20mm, M8 x 20mm itu untuk baut dari kaliper ke bracketnya. Jadi, kalau pengguna Yamaha NMAX Sobat Romin, kalian pasti mengaluhkan dengan brake system standar yang terlalu keras. Nah, kita kan udah ganti Master Cylinder Radial beserta Kaliper 4 Piston dan Master Cylinder Axial beserta Kaliper 2 Piston untuk belakang, jadi ini bener-bener sangat empuk Sobat Romin. Jadi, rem NMAX kalian yang keras begitu diganti dengan brake system Nissan Samurai Brake itu hilang semua deh, Pokoknya, remnya sudah empuk, tampilan jadi keren dan benar-benar remnya dipakem Sobat Romin. Nah, Sobat Romin, buat kalian yang lupa spesifikasi dari Kaliper Nishin Samurai Brake, yuk. Bro Min, jelasin lagi spesifikasi Kaliper Nishin Samurai Brake. Jadi, yang depan ini kan Kaliper Nishin Samurai Brake 4 Piston, jadi dia memiliki diameter piston 30mm x 2 beserta 30mm x 2, jadi dia punya piston di 3mm beserta 30mm. Dan untuk Master Cylinder Radial, dia memiliki diameter piston di 16mm. Nah, untuk bagian belakang kita menggunakan Master Cylinder Axial, dia memiliki diameter piston yaitu 12,7mm beserta Kaliper 2 Piston untuk belakang. Kaliper Nishin Samurai Brake memiliki diameter piston 27mm x 2. Jadi, dengan spesifikasi semua brake system yang sudah terpasang di Yamaha NMAX ini, membuat pengereman Yamaha NMAX ini semakin pakem, empuk, beserta menambah kegantengan motor Subadrom ini. Nah, buat kalian yang lupa juga untuk harga dari brake system Nishin Samurai Brake, jadi ada Kaliper 4 Piston di harga Rp 1.700.000. Lalu ada Master Cylinder Radial di harga Rp 1.550.000. Beserta untuk pengereman belakang ada Master Cylinder Axial di harga Rp 900.000. Beserta Kaliper 2 Piston di belakang seharga Rp 850.000. Oh iya Sobat Bromin, Bromin lupa jelas ini ada salah satu upgrade yang sudah Bromin lakukan di motor ini selain Kaliper beserta Master Cylinder. yuk mendekat yuk! Nah, di depan sini Bromin sudah lakukan upgrade disc brake menggunakan disc brake dari Cemco X Sunstar dia berteknologi semi-floating Sobat Bromin, jadi dengan menggunakan disc brake semi-floating dari Cemco X Sunstar dengan ukuran 260mm, beserta Kaliper 4 Piston dari Nishin Samurai Brake dan Master Cylinder dari Nishin Samurai Brake membuat pengereman dari Yamaha N-Max ini semakin optimal, semakin empuk dan semakin pakem dan juga menambah kegantengan dari Yamaha N-Max ini Sobat Bromin dan buat kalian yang membeli, kalian bisa dapetin kaliper disc brake ini dan Master Cylinder Nishin Samurai Brake di toko-toko aksesoris, dengkel modifikasi, serta marketplace lainnya Sobat Bromin jadi pokoknya Sobat Bromin setelah melihat video ini langsung saja mampir di toko aksesoris yang tadi Bromin sudah sebutkan pokoknya kalian cari Kaliper 4 Piston Nishin Samurai Brake, Master Cylinder Nishin Samurai Brake, dan sekilas dari penampilan Yamaha N-Max ini dipasangkan dengan full brake system dari Nishin Samurai Brake beserta disc brake dari Jemco X-Sunstar Sekian vlog kali ini Sobat Bromin, jika kalian suka video ini klik like, komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe Jemco Channel Sobat Bromin Oke, bye-bye